Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku, sahabat tani, sahabat youtube dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kemudahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Bertemu lagi dengan saya, Petani Nunggu Sukses Di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara menjadi petani sukses Ini penting sahabatku semua Dan teman-teman pasti bertanya apa sih kesuksesan anda sampai membagikan segala di youtube Kan gitu, kita belum sukses sobat Kita juga butuh kerja keras lagi untuk mencapai puncak kesuksesan itu Setidaknya kita sudah menikmati hasil dari usaha tani kita Dan saya pribadi tahu betul ya Pekerjaan yang paling tidak disukai masyarakat kita di Indonesia itu adalah profesinya sebagai petani Tetapi umumnya masyarakat kita di Indonesia itu adalah petani Karena memang tidak ada pekerjaan lain Sekarang ini kan teman-teman tahu bagaimana sulitnya menjadi pekerjaan Jangankan untuk menjadi pegawai pemerintah Untuk bakti pun susah Karena saya ini juga seorang serjana ya Pernah kuliah di Universitas Swasta di daerah saya Di fakultas pertanian, jurusan agronomi, penelitian skripsi pengaruh pengolahan tanah dan pemberian buku kandang terhadap pertumbuhan tanaman kedelai Dan berhasil disilang di tahun 2011 Pernah kerja di beberapa perusahaan di daerah saya Tapi tidak mencukupi penghasilan Akhirnya saya mantapkan diri menjadi petani tetap Dan ini adalah pekerjaan saya forever Bagaimana sih cara bertani sukses itu? Ini saya akan membagikan pengalaman sahabatku semua Di saat kita sudah mulai terjun ke dunia tani Di sini kita dituntut menjadi pemeran utama teman-teman semua Artinya apapun yang bisa dikerjakan sendiri Itu harus kita kerjakan Jangan selalu mengandalkan modal kita yang banyak Tanpa melibatkan kita sendiri di lapangan Dan juga kita harus mencintai pekerjaan kita itu Seperti kita mencintai keluarga kita Begitu juga pekerjaan itu Karena cinta itulah yang membuat kita selalu merasa nyaman Dengan pekerjaan itu Dan jangan pernah gengsi menjadi petani Dan teman-teman tahu kan Petani itu kadang-kadang jorok Baju kotor Baju bergetah dan lain-lainnya Itu jangan gengsi Dan jangan banyak mengikuti gaya orang Di saat kamu sukses Orang itu yang akan mengikuti gaya kita Itu pasti teman-teman Dan selanjutnya Dan selanjutnya Ini yang paling penting ya teman-teman semua Di saat kita memulai pekerjaan tani Tanaman apa yang akan kita budidayakan Disinilah banyak petani gagal Banyak sekali petani gagal sukses Di saat kita membudidayakan tanaman tersebut Kita wajib mengikuti pasar di daerah kita masing-masing Ini penting Katakanlah Kita mau budidaya apa Budidaya tanaman apa yang paling mudah Kita pasarkan di daerah kita Ikuti pasarnya Jangan tanam-tanaman yang senang dilihat saja Tapi yang mempunyai harga jualnya Gitulah teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman Termotivasi Dan video ini bisa bermanfaat Karena menjadi petani itu Tidak harus bintar Yang penting cerdas Insya Allah Keberhasilan akan memihak kepada kita Saya yakin Jika kita benar-benar serius Ingin menjadi petani sukses Insya Allah Dua tahun kita sudah berhasil Teman-teman semua Di saat kita sudah berhasil Apapun yang kita inginkan Akan mudah tercapai Mau kita bikin rumah dari hasil keringan kita Kita beli kendaraan Itu hasil dari usaha kita Saya yakin sekali Pasti akan berhasil Jika mengikuti Metode yang pernah saya terapkan ini Insya Allah Oke teman-teman Sahabatku semua Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan teman-teman termotivasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa